Kecantikan yang dimiliki oleh Nita memang banyak memikat kaum pria, apalagi sekilas Nita punya kemiripan dengan Agnes Monika. Wanita kelahiran tahun 1991 ini dikenal sebagai modal dan selebgram. Dengan para syantik serta tubuh semampai, Nita Gunawan sukses mencuri perhatian publik. Terlepas dari isu perselingkuhannya dengan Raffi, Nita Gunawan sudah populer sebagai seorang konten kreator di aplikasi TikTok. Isu perselingkuhan tersebut ramai beredar setelah keduanya terlibat dalam sebuah acara di salah satu stasiun TV swasta. Cuplikan video Nita dan Raffi tiba-tiba viral di media sosial. Video tersebut terbilang singkat, namun kira-gerik Raffi disebut mencurigakan online netizen. Kebersamaan Nita dan suami Nagita di video lainnya juga tak luput dari serotan. Karena viralnya video tersebut, presenter Nita Gunawan kini dihujat di media sosial. Nita Gunawan pun belum memberikan klarifikasinya meski aktif mengunggah video di media sosialnya. Dilihat dari instastory-nya baru-baru ini, Nita justru mengunggah sebuah foto dengan mata sumbab. Sementara, Raffi Ahmad telah menyangkal tuduhan tersebut. Rumor perselingkuhannya adalah gosip belaka. Kehidupan rumah tangga Raffi dan Nagita memang sedang harmonisnya. Bahkan, ia dan istri semakin kompak. Dalam video unggahannya baru-baru ini, Raffi terlihat membantu Nagita menidurkan kedua buah hatinya. Meski pada akhirnya, Raffi tersebut. Tertidur di pelukan Nagita. Sementara, Raffi terpulas di sampingnya. Potret kekompakan tersebut cukup menjadi jawaban ayah dua anak itu telah berubah. Beberapa waktu lalu, saat hadir di podcast Deni Sumargo, Raffi Ahmad telah berjanji. Menjadi suami yang baik setelah sempat berselingkuh dan tak akan mengulangi kesalahan tersebut. Pasalnya, tak ada wanita yang bisa menerimanya seperti Nagita. Alih-alih mengumbar perselingkuhannya dengan seorang pedandut saat itu, Nagita justru menutup rapat aibnya. Saat itu, Nagita hanya mengandalkan doa agar suami kembali ke keluarganya. Sikap Nagita tersebut membuat Raffi tersadar. Sejak saat itu, Raffi Ahmad disebut telah berubah. Meski masih tetap sibuk bekerja, namun Raffi Ahmad kini lebih banyak menghabiskan waktu dengan istri dan anak-anaknya. Lu bayangin, bini gue sendiri yang menutupi itu semua.